Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Di vlog kali ini, aku mau share kegiatanku hari ini Dan juga aku mau share resep masak tongseng daging sapi Nah, ikuti terus ya video aku sampai habis Nah, ini aku udah siapin untuk bahan-bahan dan bumbunya ya Untuk bahan utamanya sendiri, disini aku udah siapin setengah kilo daging sapi Dan ini sudah diiris-iris, ini irisnya tipis aja ya Nah, kemudian ada kol yang sudah dipotong-potong dan ada 2 buah tomat Untuk bumbunya udah aku siapin, disini ada 7 siung bawang merah Dan ada 3 siung bawang putih Kemudian ada 3 buah kemiri dan ketumbar secukupnya Kemudian ada 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe Ini nanti semua dihaluskan ya Boleh di blender atau di ulek, itu sama aja Dan ada 2 batang serai Kemudian lengkuas Ini nanti digeprek aja Dan ada daun salam, disini aku pakai 3 lembar daun salam Dan ada 5 lembar daun jeruk Ini nanti kita sobek-sobek aja ya daun salam dan daun jeruknya Dan kemudian ada lada bubuk Ada penyedap Dan ada santan kara ya Ini aku pakai santan instan aja Ada 1 bungkus Kemudian ada daun bawang yang sudah aku potong-potong Dan ada 5 buah cabai rawit merah ya Dan pastinya ada kecap manis Dan ini ya teman-teman Ini untuk bahan dan bumbu tongseng Nah pertama-tama kita tumis bumbu halusnya ya Ini kita tumis sampai harum Terus dimasukin 2 batang serai yang sudah digeprek Dan juga daun salam, daun jeruk Ini disobek-sobek Dan ada lengkuas juga yang sudah digeprek Ini kita tumis sampai harum Nah ini kita tambahkan garam ya secukupnya Dan juga ada gula pasir secukupnya Kemudian diaduk-aduk terus ya Sampai harum Nah kalau sudah kita masukkan dagingnya ya Daging sapi Ini terus diaduk-aduk Terima kasih telah menonton Ini kita aduk-aduk ya Dan didiamkan sebentar Sampai daging mengeluarkan air Nah ini setelah kita diamkan Dagingnya juga sudah mengeluarkan air ya Nah sekarang kita tambahkan air ya Ini kita tambahkan air secukupnya Dan ini kita diamkan ya Sampai dagingnya empuk Nah ini kalau dagingnya sudah setengah matang gitu Kita masukkan santan karanya ya Satu bungkus Terima kasih telah menonton Ini kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk Supaya santannya merata ya Terus kita masukkan lada Dan ini juga ladanya disesuaikan aja ya teman-teman Jadi kalau memang seleranya pedas ya Silahkan untuk dibanyakin ladanya gitu ya Terus kita masukkan Terus kita masukkan penyedap rasa ya Disini aku pakai masako Nah ini kita aduk-aduk ya Supaya semuanya tercampur rata Nah ini kalau dagingnya sudah mematang Baru kita masukkan kecap ya Nah kecapnya ini sesuai selera aja Kalau memang memanis Boleh dibanyakin kecapnya Nah sekarang kita masukkan kol Terima kasih telah menonton Kita taburin daun bawang Nah ini sudah matang ya teman-teman Dan ini aku mau ambil Jadi aku mau pisahin dulu Untuk anakku ya Karena anakku kan Nggak bisa ya Makan pedas Terutama Anakku yang kecil Jadi sebelum Kita masukkan cabai Ini sudah aku pisahin dulu Nah yang terakhir Kita masukkan Tomat Dan juga cabai rawit Yang sudah dipotong-potong Nah ini kita aduk sebentar aja ya Sebelum diangkat Nah sekarang tongsengnya udah matang Dan ini siap ya Untuk diangkat Nah ini tongsengnya sekarang sudah siap ya Untuk disajikan Dan bagaimana teman-teman Cukup mudah kan membuatnya Nah sekarang kita cobain ya teman-teman Gimana rasanya Tongseng daging sapi Ini ya Nah tuh Tuh Nggak nyus Rasanya bagaimana ini ya Cukain dulu Aku tuh Suka banget ya Kalau tongseng ya Karena Untuk aku tuh Berkuah Terus juga Dia itu kan seger gitu ya Jadi aku tuh emang hobi banget Sama makan makanan yang berkuah Jadi kalau makan nggak berkuah itu Aku nggak bisa makan banyak gitu Tapi kalau makan berkuah itu aku pasti bisa nambah-nambah gitu Dari kecil emang aku udah dibiasain kalau makan itu berkuah gitu kan Terutama sayur Aku paling goyan sama sayur Dan kenapa ini aku bikin tongseng Karena dia kan ada sayurannya gitu Jadi Lebih enak ya Menurut aku Terus ada pedes-pedesnya Terus juga Ya pokoknya lebih seger lah kalau bikin tongseng gitu Biasanya aku bikin tongseng Terus sup juga ya Atau kalau untuk anak-anak tuh Biasanya aku bikin semur dia Semur daging gitu Itu kesukaan anak-anak ya Sama sob Nah ini Kita cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Pas lah rasanya lah menurut aku Enak-enak Seger tongsengnya Aku tuh paling harus-paling harus dibanyakin sayurannya Karena aku kalau makan gak pakai sayur Aduh Gak biasa aku tuh kalau makan gak ada sayurannya gitu loh teman-teman Alhamdulillah ya Dari kecil anak aku udah biasa yang makan sayur Dan sekarang aku juga punya anak Anak-anakku juga dari bayi Karena aku biasa yang makan sayur Dan mereka emang doyan banget sama Makanan berkuah gitu Dan sayuran Bismillahirrohim Terima kasih Uitбуah Uitruh Uitruh selamat menikmati 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 selamat menikmati